Kami punya garansi mesin itu 3 bulan, tapi ada yang nggak putus adalah garansi kekeluargaan. Artinya apa? Pembeli yang walaupun sudah melewati masa garansi, kami terbuka saja silakan datang ke pool untuk melakukan diskusi, sharing dengan mekanik kami, atau meminta tolong pasang ini, bantu ini, bantu itu. Harapannya kita masih tetap punya hubungan yang baik. Masih di channel Youtube, Pak Anuzar, masih bersama saya di sini, dan kebetulan juga masih bersama Pak Beng Beng, Pak Beng Beng ini kanit di Pool BB Bluebird Palembang. Pak Beng Beng, kalau misalnya orang sudah beli nih Pak Beng Beng, unit, misalnya Pios ataupun apapun, misalnya Avanza, ada juga kan nggak hanya Pios, Pak Beng Beng. Itu gimana sih Pak Beng Beng? Ada nggak garansi Pak Beng Beng? Layanan purna jual, supaya yakin kita membeli kendaraan di sini memang berkualitas itu. Bisa dijelaskan Pak Beng Beng? Ya, bangan, makasih banget ini kita dikasih ruang kita untuk juga menyampaikan, supaya memang teman-teman nanti tidak buntu dalam berpikir ketika mengalami kendaraan di ke depan ya. Benar, benar. Harapannya seperti itu. Teman-teman perlu ketahui bahwa basic kami ini sebenarnya kan bukan showroom, kami punya showroom tapi kami punya basic adalah TBK, kami perusahaan. Maka yang kami kedepankan sebenarnya bukan apa, lebih kepada bagaimana target penjualan kami itu meninggal, tapi kami lebih kepada hubungan kekeluargaan ke belakangnya, ke depannya seperti itu. Benar, benar. Nah, harapannya apa, ketika teman-teman satu-satunya mengalami kendaraan dengan unit, kami punya garansi mesin itu 3 bulan, tapi ada yang tidak putus adalah garansi kekeluargaan. Artinya apa, pembeli yang walaupun sudah melewati masa garansi, kami terbuka saja silakan datang ke pool untuk melakukan diskusi, sharing dengan mekanik kami atau meminta tolong pasang ini, bantu ini, bantu itu. Gitu, harapannya kita masih tetap punya hubungan yang baik lah, seperti itu. Oke, nah tapi kan ya tentunya kan ada batasan lah, misalnya tau-tau datang ke sini, mau ganti mobilnya Pak. Kan nggak mungkin mobilnya diganti, mau belinya mobilnya seperti itu, Pak Beng. Apa aja misalnya kira-kira yang bisa, dalam hal masih dalam batasan garansi yang 3 bulan mesin tadi Pak? Ya seperti misalnya kopling ya, kopling itu kan memang kita juga garansi, ada seperti dari komponen AC misalnya seperti itu, yang ada keterkaitan dengan mesinnya kurang bagus, artinya seputaran mesin itu selama 3 bulan itu ada kendala itu sudah tetap menjadi tanggung jawab kami, sebenarnya seperti itu. Jadi kalau memang faktanya harus diganti, ya wajib diganti. Kadang-kadang memang kalau pendengarannya mekanik itu beda lah dengan orang umum ya, kebanyakan. Pembeli berpikir kadang datang, ya maaf nih, saya tahu, bagus nih Pak, suar mesinnya halus begini nih. Tapi sebenarnya ketika kami coba progres ke bengkel, bengkel berkata lain tuh. Bapak, maaf ini ada kendala Pak, kayaknya perlu ada dilakukan tindakan seperti ini. Itu, itu hebatnya telinganya bengkel itu atau mekaniknya bengkel itu luar biasanya seperti itu. Artinya nggak perlu khawatir lah kalau mengalami kendala untuk ke depannya, kami kapan saja terbuka untuk diajak, apa namanya, diskusi lah untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada terkait dengan sepetaran unitnya. Oke, itu kan kalau datang langsung nih Pak, katanya juga di sini ada grup ya Pak, yang setelah pasal kita beli bisa dimasukkan di grup itu juga bisa tanya-tanya nih via WA. Bisa dijelaskan Pak, betul Pak Aan. Ada komunitas katanya, ada komunitas, kita ada komunitas namanya VLOG. Apa itu Pak, bengkel, katanya Pak? Pios Limo Owner Community. Oke, jadi memang disitulah wadah kita melalui komunitas tersebut, kita ada grupnya, baik IG maupun di WA-nya, disitulah semua member kita, semua pembeli kita yang sudah tergabung disitu, bisa kapan saja untuk melakukan diskusi lah, tukar pikiran lah, sharing dengan siapapun. Bahkan langsung bisa berinteraksi dengan para mekanik, karena salah satu kepala bengkel kita ya ada di grup tersebut. Jadi kalau semua tanitas mengalami kendala di jalan, ya langsung saja, kita akan sama-sama menjawab, kita sama-sama akan berikan solusinya seperti apa. Oke, selain itu kegiatan juga, ini ya, ada kata kabarnya dulu pernah, kopi darat sama gitu, apakah ada nanti ke depan, nanti ada kegiatan yang lebih besar lagi atau yang positif gitu, dalam hal menjalin silaturahmi sesama pengguna mobil X Bluebird gitu? Oke, sekali lagi kami coba untuk sampaikan secara, apa namanya, tegas bahwa lubat ini kan identik dengan kekeluargaan ya, Bang Aan. Artinya apa, target kita itu bukan membarang kita habis, tapi hubungan kekeluargaan terus berjalan sampai kapanpun. Salah satu cara kita untuk bisa memupuk ya, memperhat hubungan itu, menjaga hubungan itu, dengan cara kita sekali waktu melakukan kegiatan. Di komunitas tadi, kita ada rolling city, kita kumpul di mana, di Jakabaring misalnya, ya kita sharing lah. Apa-apa yang menjadi kendala, seputaran masalah-masalah yang ada, ya harapannya bukan cuma pikiran kita yang terjaga, harta kita ya, unit kita ini juga sama-sama lah, kita rawat bersama gitu. Berlebih seperti itulah, hubungannya ya banyak hal positif yang perlu kita coba rangkul seperti itu. Terakhir, mungkin pesannya buat calon pembeli yang agar tak ragu dalam membeli, karena memang layanan purna jual di sini mantap dan kekeluargaan tanpa batas bahkan. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, di mana pun berada. Saya sampaikan aja ya, mewakili perusahaan Bluebird TBK ini, bahwa kita mengerpankan asal keluargaan. Artinya, terkait dengan kami juga punya target penjualan, ada yang lebih utama bagi kami adalah target hubungan kekeluargaannya. Artinya, ketika pembeli menghadapi suatu kendala, masalah apapun terkait dengan unitnya ke depannya, tidaklah perlu risau, tidak perlu ragu, khawatir, segala macam, karena kami ini selalu ada, pernah menyiapkan waktu, tempat untuk bisa diajak diskusi, diajak untuk bisa menyelesaikan semua masalah yang ada. Artinya, santai saja, relax saja. Kami siapkan unit dengan segala macam persiapan untuk ke depannya, dengan segala kebaikan yang ada. Oke, terima kasih Pak Bimeng atas bincang-bincangnya hari ini, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Nanti kita boleh lagi ya, ke sini lagi untuk berada. Ya, terima kasih Bangan. Oke, terima kasih kepada pemirsa setia acara Nito Mausar, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.